Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Biudurikum Bibar namit Baiklah teman-teman Dan para mahasiswa semuanya Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan Untuk bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Arab Khusus untuk intensif Kiroaturkutuk atau Kiroaturkutuk Kita akan membahas Tanda-tanda fi'in Melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin Pada kitab Al-Jurum Bunda minta doanya Karena Bunda Al juga masih Dalam kondisi sakit Tapi ini benar-benar memaksa Agar Para mahasiswa semua dapat Tetap pembelajaran intensif Kiroaturkutuknya Kiroaturkutuknya Baiklah Selamat belajar Baiklah teman-teman Dan para mahasiswa semuanya Kita akan membahas Tanda-tanda fi'in Tanda-tanda fi'in Yang berada dalam kitab Jurnia Ini adalah Maksudnya Tanda-tanda fi'in Di sini adalah Fi'in itu bisa dimasuki apa aja Gitu ya Fi'in itu Bisa disisipi huruf apa aja Kayak gitu Nah yang pertama yaitu Kode ya Fi'in itu bisa dimasuki Kata huruf kode ya Atau kata-kata kode Kode ketika disambungkan Digabungkan dengan fi'il madhi Maka artinya sungguh-sungguh Namun Ketika digabungkan Atau dimasukkan ke fi'il mudore Maka artinya adalah Kadang-kadang ya teman-teman Contohnya disini yaitu Kode ab kode abul hal mu'minun Sesungguhnya beruntunglah Orang-orang yang beriman Itu ada di surah al-mu'minun ya Kemudian Kode yang kumu zaidun Nah ketika tadi Kode masuk ke fi'il madhi Maka artinya telah ya teman-teman Nah ketika dia masuk ke fi'il mudore Maka artinya menjadi kadang-kadang ya Itu kode Kemudian tanda yang kedua Yaitu Sin atau Huruf sa Ini artinya akan ya Nah ketika mas Apa Kita lihat contohnya Masuk ke fi'il Sayaku lusufaha Ini al-baqoro Ayat 142 Orang-orang yang akal Orang-orang yang kurang akalnya Akan mengatakan Saitu akan ya Kemudian yang ketiga Yaitu Saufa Saufa juga artinya akan ya Teman-teman dan mahasiswa semuanya Saufa ta'lamun ya Itu artinya Kamu sekalian kelak Akan mengetahui Surah Atakasur ya Ayat keempat Jadi Saufa itu artinya akan Kemudian yang keempat yaitu Tak-taknis Tak-taknis ini tak yang berarti Perempuan ya teman-teman Yang disukunkan Contohnya Ja'at halimah Ja'at halimah Halimah telah datang Kemudian ini Tak-taknis ini Pada film Madi ya Kemudian Komaj Hindun Hindun telah berdiri Jadi maksudnya Disini menjelaskan Bahwa pelakunya itu adalah Seorang mu'anas Atau perempuan ya teman-teman Dan mahasiswa semuanya Nah Atau boleh juga Seperti contoh Di bawah ini ya Kodakko matis sholah Kenapa As-sholah itu Dianggapnya mu'anas Karena as-sholah itu adalah Apa Masuknya kata Mu'anas Nah Tolak atis shamsu Itu juga Pakainya tola'at Karena as-sham itu Dianggapnya Mu'anas Nah disini ada penjelasannya Bahwa Perlu diketahui Bahwa tanda fi'il dengan Wulfur itu bisa masuk Pada fi'il madi Yang tadi udah bunda katakan Artinya itu tahkik Atau sesungguhnya ya Untuk menyatakan sesuatu Dan bisa masuk juga Kepada fi'il mudore Artinya itu kadang-kadang Tadi Nah lafat saufa dan sin Khusus untuk fi'il mudore Jaman mustakbal Atau masa yang akan datang Jadi dia gak masuk ke fi'il madi ya Teman-teman Kalau sin S-sa sama saufa itu Ada pun fungsinya Iyalah saufa untuk menyatakan Masa yang akan datang Liru ba'id Atau untuk yang Mesti jauh Itu perencanaannya Sedangkan sin Untuk menyatakan Masa yang akan datang Liru korib Jadi untuk waktu yang Dalam waktu dekat Akan kita lakukan Kayak gitu Ya Ini mohon maaf Bunda agak ngos-ngosan ya Teman-teman Maklum Lagi kondisi sakit Seperti ini Jadi bunda minta doanya Semoga segera sembuh ya Nah teman-teman Kemudian Kita akan Melihat tanda fi'il Kembali pada nazum ya Yang ada di bawah Yang paling akhir Jadi Tanda fi'il itu Dapat diketahui Melalui Huruf kod Sin Dan tak-taknis Yang disukunkan Nah selain itu Juga dengan huruf Ta Atau domil marfu Pada lafad Fa'alta Secara mutlak Seperti dalam contoh Jitali ya Engkau telah datang Kepadaku Nah Jita Tanya ini Itu adalah Huruf yang bisa masuk Kepada fi'il Kepada fi'il ya Teman-teman Yang artinya Domil marfu Itu maksudnya Dia sebagai pelakunya Gitu Jadi Engkau telah datang Jita itu kan Engkau telah datang Gitu ya Li kepadaku Kemudian Ada lagi Nun taukit Nun taukit Maksudnya Untuk penguat ya Pada lafad If'alanna Yang artinya Kerjakanlah Dengan sungguh Sungguh Kemudian Ada juga Ya Ya disini Ya mu'annas mu'kotoba Pada lafad If'ali Gitu ya Kerjakanlah Kerjakanlah Olehmu Jadi Selain masuk huruf Qod Sin Saufa Dan taktani Maka juga bisa masuk huruf Ta Domil marfu Kemudian Nun taukit Yang artinya Penguat ya Kemudian Ya mu'annas mu'kotoba Yang Yang artinya itu Apa Ya untuk menunjukkan Untuk menunjukkan Makna perempuan Untuk Kata ganti Orang kedua ya Teman-teman Oke Baiklah Sampai disini dulu Pembelajaran kita Insyaallah berkah Dan semoga manfaat Dan mudah dipahami Ini Sekali lagi bunda Minta maaf Karena suara bunda Seperti ini ya Karena masih Dalam kondisi sakit Teman-teman Dan mahasiswa Semuanya Lagi kambuh Tipesnya Jadi minta doanya Semoga cepat sembuh ya Baiklah Kurang lebihnya Bunda mohon maaf Dan Selamat belajar Semoga mudah Dipelajari Dan manfaat Berkah Gitu ya Jadi kita bisa Menggunakan Bahasa Arab Atau ilmu Yang kita punya ini Dalam kehidupan kita Sehari-hari ya Teman-teman Dan mahasiswa semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton